Hai mams assalamualaikum welcome back to my channel Mami Valen Apple di video kali ini saya membuat MPAC menu lengkap double lemak dan double prohe rasanya enak si kecil pasti suka menu MPAC ini kaya akan nutrisi dan kaya akan serat tutup sekali untuk menambahkan berat badan sekecil Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya nah disini bahannya ada 2 sendok makan nasi 50 gram dada ayam 1 butir telur ayam saya memakai telur ayam kampung secukupnya sayuran beku secukupnya keju parut 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah sedikit bawang bombay sedikit daun bawang untuk menumis disini saya pakai canola oil kalau bunda mau pakai merek lain boleh ya asalkan minyaknya baru Oke sekarang kita lanjut nah ini untuk dada ayamnya kita akan rebus sebentar ya selama kurang lebih 5 menit saja untuk mengeluarkan darah kotornya oke selagi menunggu kita siapkan wadah kosong kita akan satu butir telur kemudian campurkan dengan parutan keju disini saya memakai keju cedar aduk hingga tercampur saja Oke selanjutnya panaskan sedikit minyak ratakan pada wajan anti lengket kemudian tuang kocokan telur dan katakan masa hingga telur matang gunakan api kecil balik sisi lainnya supaya matang merata kemudian setelah matang angkat dan sisihkan siapkan wajan lainnya panaskan satu sendok makan minyak masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan bawang bombay aduk-aduk sampai wangi selanjutnya masukkan sayuran beku aduk-aduk hingga sayuran setengah layu selanjutnya masukkan daging ayam suwir yang sudah kita rebus sebelumnya aduk-aduk kemudian masukkan nasi aduk kembali hingga tercampur rata selanjutnya tambahkan sedikit keram sedikit saldo jamur dan sedikit lada bubuk aduk kembali hingga bumbunya tercampur rata dan terakhir masukkan daun bawang duduk kembali masak hingga semua bahannya matang nah MPAC ini kaya akan nutrisi dan kaya akan selat ya bun jangan lupa di cek rasa setelah matang angkat dan siap disajikan oke nasi goreng kompit siap disajikan untuk si kecil tersayang oke sekarang kita lanjut aja ke resep yang kedua disini juga aku mau membuat ide untuk sarapan si kecil yang pasti si kecil suka dengan rasanya oke kita lanjut aja langsung ke bahan dan cara membuatnya ya bun untuk bahannya disini ada nasi putih telur ayam wortel buncis daun bawang bawang merah bawang putih garam kicap manis minyak untuk menumis oke bunda bisa safe ya nah untuk wortelnya disini aku tidak parut dan aku akan potong sekecil mungkin supaya sekecil mudah untuk memakannya ya bun selanjutnya ini kalau sudah kita sisihkan dulu kemudian selanjutnya untuk kuncisnya disini juga aku potong setipis dan sekecil mungkin ya bun oke kemudian ini kita sisihkan juga selanjutnya disini ada sedikit daun bawang atau juga setengah batang daun bawang kemudian ini kalau sudah kita sisihkan juga selanjutnya disini ada satu siung bawang merah sebagai bumbu aromatik supaya nanti rasanya lebih enak dan yang pasti lebih harum ya oke ini aku cincang seperti ini kalau mau dihaluskan juga boleh banget kemudian ini kita sisihkan selanjutnya disini ada satu siung bawang putih bawang putihnya juga sama ini kita cincang kecil-kecil jika memakai bumbu aromatik yang alami pasti rasa MPS nya lebih enak ya bun oke ini semua bahannya sudah selesai semua kita lanjut ke proses cara membuatnya panaskan 1 sendok makan minyak kemudian kita tumis 2 bawang aduk-aduk sampai bawangnya harum kemudian kalau sudah harum ini kita masukkan sayurannya kemudian kita aduk tumis sampai sayurannya agak layu ya bun selanjutnya kalau sudah seperti ini boleh kita masukkan 1 butir telur ayam kemudian kita aduk sampai telurnya agak matang ya setengah matang kemudian masukkan nasinya kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur selanjutnya kita masukkan kecap manisnya aduk kembali sampai tercampur rata selanjut ini mau aku tambahkan sejumput garam ya bun supaya nanti nasi gorengnya itu tidak hambar selanjutnya yang terakhir kita tambahkan daun bawang supaya lebih harum dan rasanya lebih enak oke ini jangan lupa untuk di koreksi rasa ya bun nah ini sudah matang langsung aja mau aku sajikan untuk si kecil nah jadi karena si kecil usianya sudah di atas 1 tahun jadi ini untuk 1 kali porsi makan ya bun MPHC ini cocok sekali ya bun untuk menambahkan berat-berat sekecil nah ini sudah siap ya bun nasi goreng telur kecap sudah siap disajikan nih wow ini dia yang dari tadi nunggu-nunggu nih bun sudah lapar nih kayaknya oke bunda selamat mencoba semoga sekecilnya suka dengan resep ini oke jangan lupa like, komen, dan subscribe oke bunda baby apple mau makan dulu nih bun bye bye oke bunda kita lanjut ke resep yang ketiga disini sangat bagus untuk menambahkan berat-berat sekecil karena double prohe dan triple lemak loh bun jadi cukup sekali untuk menambahkan berat-berat sekecil oke bunda sekarang kita lanjut aja ke bahan dan cara membuatnya aja ke bahan-bahannya disini ada bawang putih bawang bombay jahe daun jeruk daun salam serai bawang daun sedikit santan nasi putih prohenya disini saya menggunakan udang dan juga telur ya nah untuk cara membuatnya pertama-tama ini telurnya kita pecahkan di mangkuk ya supaya menghindari telur yang rusak nah setelah itu kita campurkan ke nasi nah ini kita aduk-aduk sampai telurnya tercampur rata dengan nasinya ya bun oke kira-kira seperti ini ya bun ini sudah rata kemudian ini kita sisihkan dulu ya nah kemudian untuk udangnya ini boleh dicincang kalau mau lebih halus boleh juga di blender ya bun nah untuk lemaknya disini aku memakai memakai sedikit minyak dan butter ya unsalted butter supaya rasanya lebih enak dan juga lebih harum oke ini kita lelehkan kalau sudah leleh lanjut aja ini kita masukkan duo bawang yaitu bawang putih dan bawang bombay kemudian ini kita aduk-aduk ya tumis sampai harum dan sedikit kekuningan ya nah kalau sudah harum lanjut kita masukkan jahe daun jeruk dan juga daun salam nah ini kita tumis lagi aduk-aduk sebentar ya sampai tercium harumnya oke oke kemudian kita masukkan udang yang sudah dicincang nah untuk teksturnya disesuaikan lagi ya bun dengan kemampuan si kecil jika mau lebih halus atau lebih kecil boleh di blend ya atau di chopper nah ini kita tumis sampai berubah warna ya ini wangi sekali ya bun dari unsalted butternya dan juga dari duo bawangnya udah harum sekali nah kemudian kita campurkan dengan nasi yang sudah dicampur dengan telur tadi ya kemudian ini kita aduk merata ya nah MPAC ini cocok sekali ya bun untuk menambahkan berat badan sekecil karena disini saya menggunakan triple lemak dan juga double prohe nah kemudian kalau sudah seperti ini kita masukkan santan disini saya menggunakan 1 sendok makas santan instan yang dicampur dengan sedikit air ya bun dan selanjutnya ini kita aduk merata ya kemudian disini kita tambahkan nah disini aku cuma memakai bubuk ikan gabus ya ini sangat bagus ya sangat baik untuk pertumbuhan sekecil dan rasanya juga sangat enak kemudian ini kita tambahkan sedikit aja dan juga jangan lupa sedikit garam supaya tidak hambat kemudian kita tambahkan juga serai supaya lebih harum lagi nah kemudian ini kita aduk-aduk ya sampai semua bahannya matang ini harum sekali bun udangnya itu wangi sekali nah kemudian kalau sudah matang jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya bun oke ini mau saya koreksi dulu rasanya sekali rasanya enak dan juga wangi sekecil pasti suka nih bun oke kalau sudah matang ini rempah-rempahnya seperti serai cahe daun salam dan daun jeruknya kita buang saja ya supaya nanti tidak termakan nah kemudian yang terakhir kita tambahkan daun bawang supaya lebih wangi dan lebih enak lagi rasanya oke bunda ini sudah siap disajikan ya untuk sekecil wow ini harum sekali wanginya bundanya juga pasti tergoda nih nah bunda oke ini sudah siap disajikan wow ini udangnya juga enak banget nah jadi teksturnya seperti ini ya bun jadi ini nasinya masih agak basah-basah seperti ini ya bun karena ini triple lemak ya ada santan dan juga butter nah langsung aja mau aku kasih ke baby eva ini kayaknya enak banget kecil kecil pasti makannya lahap loh bun cocok banget untuk menambahkan berat badan si kecil loh bun oke bunda terima kasih ya sudah nonton videonya semoga resep-resep yang aku berikan bermanfaat buat bunda-bunda semua di rumah jangan lupa dicoba di rumah untuk si kecil tersayang ya bun oke jangan lupa like komen dan subscribe oke terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video terbaru selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye